KTT G20 Bali The Beast ini memiliki bobot 9 ton dan seluruh bagian kendaraan dilapisi bahan anti peluru dan anti ledakan. Bahkan The Beast juga memiliki persenjataan lengkap sebagai antisipasi dari serangan. Kendaraan pemimpin dunia selanjutnya adalah Hongki N70 milik Presiden Cina Xi Jinping. Mobil ini menjadi salah satu mobil terbaik yang ada di Cina saat ini dan memiliki kemampuan serta spesifikasi setara dengan The Beast milik Joe Biden. Selanjutnya mobil Mercedes Maybach S600 Guard milik Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Mobil ini digunakan karena dinilai sangat aman dan mampu menahan serangan rudal balistik. Sementara Presiden Perancis Emmanuel Macron menggunakan Mercedes-Benz G-Class yang sangat kokoh dan khusus dibuat untuknya. Bahkan seluruh kaca anti peluru demi menjamin keselamatan. Selanjutnya Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed Bin Zayed Al-Nahya juga membawa mobil dinasnya ke KTT G20. Ia menggunakan ALBA 8L Security di mana seluruh lapisan bodi dan kacanya mampu menahan senjata seperti sniper dan laras panjang bahkan mampu menahan ledakan bok. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Perdana Menteri Inggris Raya Rishi Sunak terpantau menggunakan kendaraan jenis Toyota Land Cruiser GXR. Mobil buatan Jepang ini memiliki perlindungan anti peluru di bagian bodi, kaca dan tangki bahan bakarnya. Terima kasih telah menonton!